Intro Seorang nenek di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dirampok oleh pria yang mengaku sebagai pemborong puah mangga. Bahkan, sang nenek sempat disekap dan dicekik sebelum kalung emasnya seberat 100 gram digasak oleh pelaku. Dikutip dari surya.co.id, aksi perampokan itu menimpa nenek Samsi, 73 tahun, warga desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia menjadi sasaran kejahatan seorang pria bernama Tas Minto, 30 tahun, warga desa Tahulu, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Kapongres Tuban AKBP Darman mengatakan, aksi perampokan terhadap seorang wanita usia lanjut itu terjadi pada Selasa, 5 Oktober 2021 pagi. Pelaku yang diketahui biasa memborong buah mangga itu sudah mengetahui selup-beluk rumah korban sehingga bisa masuk melalui dapur. Pelaku kemudian menyekap dan mencekik korban hingga akhirnya ia mendapatkan kalung seberat 100 gram milik nenek tersebut. Darman menjelaskan korban yang sudah berusia lanjut hanya bisa pasrah mendapat perlakuan jahat dari pelaku. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian jajaran Polres Tuban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan pelaku berdasarkan ciri-ciri yang sudah dikantongi karena sering berada di kawasan desa Kebangdilo, Kecamatan Tuban. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi satu minggu setelah kejadian. Dari pengakuan pelaku, ia telah menjual kalung emas seberat 100 gram itu secara online dan kemudian dibeli seseorang seharga 10,5 juta rupiah. Uang hasil penjualan kalung emas itu sebagian telah digunakan oleh pelaku, kini tersisa 6,5 juta rupiah. Sisa uang hasil penjualan kalung tersebut kini diamankan oleh Polres Tuban sebagai barang bukti. Sementara itu, kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut apakah masih ada korban lain atau tidak. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman pidana 9 tahun terjarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!